Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jagalah otak anda Karena otak ini adalah milik kita yang paling berharga Organ lain itu bisa diteransplantasi, diganti Jantung rusak bisa diteransplantasi dengan jantung yang lain Kinjal rusak bisa diteransplantasi, paru bisa diteransplantasi Organ-organ dalam, organ vital dalam tubuh kita bisa diganti Tetapi otak gak ada, gak bisa diteransplantasi dengan otak yang lain Kenapa? Karena otak itu adalah representasi dari jiwa kita Otak berubah, jiwanya berubah Karena itu jagalah otak kita Sahabat Tasawuf Seluruh karakter kita, seluruh pengalaman kita Seluruh kecerdasan kita yang intelektual Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual Itu tersimpan di dalam jaringan saraf Sirkuit-sirkuit saraf yang semuanya itu ada di otak Kalau ini mengalami kerusakan Maka jiwa kita juga akan mengalami kerusakan Cuma menariknya Ternyata kerusakan dari sisi fisik itu tidak satu-satunya yang menyebabkan kerusakan jiwa kita Karena ternyata bisa dilakukan sebaliknya Kerusakan pada jiwa secara fungsional itu juga akan menyebabkan kerusakan sistem sarafi kita Seseorang yang mengalami kecelakaan secara fisikal Mengalami kerusakan sel-sel sarafnya Maka dia akan terganggu jiwanya Tapi orang-orang yang diganggu jiwanya Stress, depresi sangat berat Itu juga akan menyebabkan kerusakan pada otaknya Sahabat Puasa adalah mekanisme komplek untuk memperbaiki kesehatan kita Secara fisikal maupun secara sihis Yang itu dampaknya secara kejiwaan akan meningkatkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh